Razia obat-obatan dan minuman keras di Kota Bandung menyiasat ke warung-warung di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung. Petugas gabungan berhasil mengamankan ribuan butir obat terlarang serta minuman keras. Petugas gabungan SAPO PP Kota Bandung dibantu TNI, Pori, serta Badan POM melakukan penggerabakan warung kuantong yang menjual obat-obatan terlarang dan miras di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung. Awalnya, sang pemilik warung mengelak dituduh menjual barang haram, namun saat digeledah petugas berhasil menemukan ribuan butir obat-obatan terlarang dari berbagai jenis yang sengaja diperjual belikan dengan target sasaran para remaja. Seorang pedagang miras langsung diamankan dan petugas melakukan penyegelan warung. Modus yang ini di beberapa tempat dia hanya menjual tisu, kemudian alat-alat kecantikan, tapi setelah kita lakukan penggeri saat, ternyata dia menjual obat-obatan. Dan obat-obatan yang dikemas itu, mereka jual-jual dengan secara eceran. Kemas dengan kemasan tersendiri. Razia obat terlarang dan miras ini dilakukan untuk menciptakan kondisi Kota Bandung yang aman dan tentram di dalam bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Finkran, Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.